Intro Penemuan mayat bayi laki-laki di desa Seisilo Barat, Asahan, Sumatera Utara menggegarkan warga setempat karena bayi jenis kelamin laki-laki tersebut masih terdapat ari-ari. Mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan seorang warga yang bernama Warsimin yang merupakan pemilik lahan atau kebun yang berada di daerah pinggir Sungai Dusun 5, desa Seisilo Barat, Kecamatan Setia Janji. Awalnya Warsimin hendak membersihkan aliran anak sungai yang melintas di lahannya dan melihat ada sebuah bungkusan plastik warna hitam yang mengapung dan menyangkut di pelepah sawit dengan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kaposek Perapat Janji AKP JT Siregar mengatakan bahwa penemuan mayat bayi tersebut terjadi pada pagi hari dan ditemukan seorang warga. Dengan aroma tidak sedap, warga pun membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut yang berisikan karung goni yang membungkus sesosok mayat bayi laki-laki tersebut dengan ari-ari masih menempel. Penemuan mayat ini ditemukan oleh warga. Warga Dusun 6, desa Seisilo Barat. Di atas nama Pak Warsimin. Nama Pak Warsimin, dilihatnya di dekat sawit itu ada goni. Goni dengan merek jawara. Kemudian dibuka. Di dalam goni itu ada plastik asai. Di dalam plastik asai itulah bayi yang ditemukan itu. Jam berapa itu kejadian? Lebih kurang jam 8.30 pagi. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!